Minasan, konnichiwa. Selamat siang semua. Kono nyusu kara manambu nihongo no ko na dewa. Watashi, Fitri Nurul Kamila Dewi Sensei no Kawari ni NHK Nyusu Web Iji no Websaito kara nisen nijun ninen juichigatsu juichinichi no nyusu wo otodoke shiitai to omoyimasu. Di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita, saya Fitri Nurul Kamila, menggantikan Dewi Sensei akan menyampaikan berita berbahasa Jepang tanggal 11 November 2022 dari website NHK Nyus Web Iji. Kono video dewa hitotsume no nyusu wo osutai shimasu. Di video kali ini akan saya sampaikan berita pertama. Jadi artinya, lebih dari setengah dari mereka yang membesarkan anak sendirian berkata bahwa mereka tidak mampu membeli beras. Selanjutnya, akan saya bacakan ishi dari beritanya. Jadi artinya, ada sebuah organisasi yang didukung bulan lalu, meneliti masalah apa saja yang ditimbulkan oleh kenaikan harga barang bagi keluarga yang membesarkan anak sendirian. Dan sekitar 2.800 orang memberikan tanggapan. 75% noenita. 75% noenita. Noenita. Niku ya saakana. 56% noenita. Ko me ya pano kau kutu ga dikini. Kutu ga dikini. Kutu ga dikini. To kataemashita. Kutu jam. Oya no sokuji noyiyah. Kainisu o suku na ku shita hito ga. Rokuzuri pa sento ga imasita. 子供のあやつを少なくした人は36% 子供の食事を少なくした人は7%いました 子供がお腹いっぱい食べることができなくて 痩せてきているという人もいます hasil dari penelitian itu berkata bahwa 75% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang tidak mampu membeli daging atau ikan dan 56% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang tidak mampu membeli beras atau roti hal ini menyebabkan 62% orang tua mengurangi porsi makan mereka kemudian 36% respondent mengurangi jarjana anak-anak mereka dan 7% mengurangi waktu makan anak-anak mereka beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak mereka menjadi kurus karena mereka tidak bisa makan cukup makanan 団体の人は親や子供の健康や 心に問題が出ることが心配です 国は困っている家に出すお金を 多くしたりして助けてほしいです と話しています jadi seorang anggota organisasi mengatakan saya khawatir hal ini akan menimbulkan masalah bagi orang tua dan kesehatan serta kesejahteraan mental anak-anak saya berharap negara akan membantu misalnya dengan memberikan lebih banyak uang kepada keluarga yang membutuhkan 今回のニュースは以上になります いかがでしょうか ご視聴もの動画があったら コメント欄に 記入してください demikianlah berita kali ini bagaimana? apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan melalui kolom komentar ya baiklah sampai bertemu di pembahasan berita tentang Jepang pada video berikutnya sampai jumpa それでは 次の videoも楽しみにしてください さよなら